Tergirakan penggandaan uang, 12 korban jiwa melayang akibat ulas seorang dukun di Banjar Negara bernama Mbak Selamat. Aksi Mbak Selamat ini terbilang keji. Kedok menjalankan ritual, para korban justru dibunuh usai meminta pengembalian uang yang digandakan oleh Mbak Selamat. Tim Forensik Polres Banjar Negara, Polda, Jawa Tengah telah melakukan tes DNA terhadap keluarga korban Selamat Tohari alias Mbak Selamat. Mbak Selamat menghabisi nyawa sedikitnya 12 orang dengan dali sebagai dukun pengganda uang. Empat di antaranya merupakan dua pasangan suami istri asal pesawaran Lampung. Sejumlah warga yang merasa kehilangan keluarganya berdatangan ke posko DVI Antemortem Polres Banjar Negara, Jawa Tengah. Setelah dilakukan pendataan, mereka menjalani tes DNA guna mencocokkan dengan hasil post-mortem korban yang belum teridentifikasi. Pihak keluarga harus menunggu hasil dari tes DNA yang sudah dilakukan sekitar 10 hari. Menunggu hasil DNA. Berarti Bapak sudah tes DNA apa? Saya tidak DNA, yang DNA kepotangan saya. Oh, anak dari korban? Anak dari korban. Terus hasilnya? Hasilnya? Hasilnya menunggu 10 hari, sekitar 10 hari lagi. Ini artinya berarti jenazah belum bisa dibawa? Bisa dibawa pulang. Belum bisa. Pembunuhan berantai dengan modus penggandaan uang yang dilakukan Selamet Tohari atau Mbah Selamet menimbulkan belasan korban meninggal dunia. Diduga Selamet tidak sendiri untuk membucu korban-korbannya. Sosok bernama Sukijo alias Kijo diduga jadi kaki tangan Selamet. Kijo diduga sebagai perantara yang mengenalkan korban untuk bertemu Selamet. Indikasi ada yang memang membawa korban ini ke sana ya, ke TKP. Sehingga akan kita dalami. Korban, ya. Siapa yang mengajak, kemudian apa yang dibawa, mudah-mudahan bisa kita buka dan bisa bekerjasama dengan perusahaan negara. Dua korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang Mbah Selamet telah dimakamkan usai berhasil diidentifikasi. Dua jenazah tersebut adalah pasangan suami istri Irsad dan Tri Ningsi. Irsad dan Tri dimakamkan di TPU tempat tinggal mereka di pesawaran Lampung. Keluarga korban berharap pelaku dapat dihukum setimpal atas perbuatannya. Tim Liputan Kompas TV Informasi lebih lengkap akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Raffi Bibowo di Polda, Jawa Tengah. Raffi, kemarin keluarga korban dari dukun pengganda uang sudah melakukan tes DNA. Nah, kapan hasilnya bisa diperoleh oleh keluarga? Baik, paskali, saya sudah ada. Sejak Sabtu kemarin memang hanya keluarga maupun warga yang berdatangan serta melaporkan ke posko DPI Ante Marten Polres Pajar Negara Jawa Tengah atas dugaan kehilangan orang atau kehilangan keluarganya yang diduga merupakan korban dari pembunuhan dukun pengganda uang atau Mbah Selamet ini. Langkah berikutnya setelah pelaporan tersebut akan dilakukan pendataan terdahulu dan akan dilakukan tes DNA untuk menconcokkan DNA korban dan juga DNA keluarga atau warga yang melaporkan. Dan dari informasi yang kami dapat, masyarakat atau keluarga yang melaporkan tersebut diminta menunggu sekitar 10 hari untuk hasil DNA ini keluar sehingga nantinya dapat dilakukan proses selanjutnya terhadap jenazah dan juga keluarga tersebut. Raffi, sejauh ini sudah ada berapa jenazah yang sudah teridentifikasi? Baik, pas kasi-saudara. Sejauh ini berdasarkan informasi yang kami simpun pula, terdapat dua jenazah yang sudah diidentifikasi dan telah dijemput juga oleh keluarga dan anaknya yakni jenazah atas nama Irsad dan juga Wahyu Triningsi yang merupakan warga pesawaran Provinsi Lampung. Kemudian di samping dari dua jenazah tersebut, terdapat satu korban maupun jenazah lagi yang sudah teridentifikasi yakni Pariyanto, berusia 53 tahun, asal Sukabumi, Jawa Barat. Dan untuk pasangan suami istri pula juga telah dibawa keluarga ke daerah Lampung, ke daerah asalnya untuk selanjutnya dilakukan pemakaman. Kemudian untuk sembilan jenazah lainnya saat ini masih dilakukan proses identifikasi dan juga mencocokkan DNA dengan korban yang melaporkan maupun dengan jenazah itu sendiri. Mas Kali. Baik, terima kasih. Raffi Bo melaporkan langsung dari Jawa Tengah.